Halo semua, my name is Maha kembali lagi bersama aku di General Reading, kali ini temannya tentang dia memang ditakdirkan hanya untuk dirimu, jadi ini siapa yang memang diperuntukkan untuk kamu memang harus bersama sama kamu, jadi kita bakal lihat orangnya langsung kita bakal lihat cek energinya dianya siapa, pesan-pesan dari semestanya apa so kita bakal lihat siapa orangnya, aku bakal cek dulu energinya kalau misalnya kamu mau dibuatkan pick a card, kamu tinggal ngomong di bawah kalau kamu request lah kan komen di bawah kalau ini adalah collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang, jadi energi bisa resonate, bisa tidak harap bijak dalam menelai informasi yang aku berikan, oke tarik nafas tahan, hembuskan aku harap sekalian semua baik-baik dan sehat-sehat dan happy-happy selalu ya jadi fokus sama energi kamu tidak usah selalu fokus sama spesifik sama orang karena kita benar-benar pure, pengen melihat yang diperuntukkan untuk kamu tarik nafas sebutkan pertanyaannya dalam hati selamat menikmati namanya saya main diperuntukkan seperti truth ini permission and protection set of people who watch this video tell me about the person that meant to be for them with them dia yang memang ditakdirkan untuk kamu ada ten of cups kamu bisa dilengkapi sama pieces scorpio cancer pertama dia orang yang family oriented jadi dia sangat suka keluarga dia bakalan sering bahas keluarga dia bakalan pengen banget ngebangun keluarga dia juga punya idealnya sendiri dia punya sebuah ide keluarga itu harus seperti apa aku melihat dia juga orang yang sangat menghargai keluarganya dia leluhurnya dia kakek neneknya dia terus kalau aku melihat disini energi ten of cups itu juga menunjukkan soal orang-orang yang punya harapan tentang masa depan yang indah jadi kamu tau sanctuary gak jadi di luar sana di luar sana tuh hidup kayak naik turun banyak hal yang bagaikan islanya kayak dunia perang lah gitu cikutan dan segala macem dia ingin membangun sebuah sanctuary dimana saat dia pulang ke rumah saat dia pulang kembali ke rumah dia menemukan kedamaian jadi aku melihat dia adalah seseorang yang mencari kedamaian dalam kehidupan ini terutama di pasangan walaupun kedamaian itu dibuat sendiri tapi dia menghargai banget kalau pasangannya bisa selarah sama dia untuk menuju kedamaian tersebut desan kamu bisa dalam kamu pernah lihat orang yang kayak penuh dengan cahaya gak sih kayak saat dia masuk ke dalam suatu ruangan orang-orang di sekitarnya ngerasa happy ngerasa lebih nyaman ngerasa hangat nah energi desan itu orang-orang yang memberikan cahaya seperti itu jadi aura yang terpancar itu adalah orang-orang yang auranya itu welcoming auranya itu merangkul orang-orang sekitar dia orang yang suka merangkul orang-orang sekitar dia punya mimpi untuk ngebangun kalau aku lihat gini ngebangun charity ngebangun tempat atau wadah untuk bisa ngebantu orang-orang sekitar jadi dia mau hidupnya itu bukan hanya dia doang yang merasakan kebahagiaan tapi orang-orang sekitarnya juga seperti itu orang-orang yang mungkin dia bahkan gak kenal jadi orang-orang yang memang punya kesadaran kalau misalnya dia mampu untuk punya yang lebih bukan hanya yang dinikmatin untuk dirinya sendiri tapi untuk orang-orang sekitar jadi dia looking out for other people jadi dia juga melindungi orang-orang sekitar jadi dia juga memperhatikan well-beingnya teman-temannya dia gimana orang-orang yang bahkan pekerjaan atau apa ya bisa dibilang di lingkungan lingkungan yang bukan di lingkungannya dia saja di bawahnya dia jadi dia gak hanya ngeliat ke atas dia juga ngeliatnya ke bawah dia tuh bakalan suka banget kalau diajak menggalang dana atau buka acara amal adain acara amal gitu dari sini ada The Nine of Coins finansialnya sangat baik kalau aku liat dia adalah seseorang yang punya banyak kepintaran gimana caranya untuk menghasilkan uang dari The Nine of Coins sendiri dia juga seseorang yang memang juga tahu gitu loh aku menghasilkan uang bukan hanya untuk aku simpen tapi untuk aku bagikan dan untuk diri sendiri gitu dari The Nine of Coins kamu bisa di link sama Earth Science atau Respego Capricorn bisa Scorpio Cancer atau bahkan Energi Leo jadi orangnya percaya diri luar biasa tentang uang bisnis atau tentang karir dia juga percaya diri aku lihat dia punya mindset untuk jadi pengusaha dari The Nine of Coins ini nunjukin kalau kamu lihat dia punya ladang semangka dia sangat bahagia kalau ini berbuah semangkanya tapi dia juga membagi disini kan ada burung yang dia kasih jadi itu juga nunjukin dia memang menyayangi dirinya sendiri dia punya pemahaman kalau hidup di depan sana atau di masa depannya dia harus sukses tapi kesuksesannya dia bagi gitu dari Five of Cups disini ada beberapa peluang yang memang dia miss sama kamu jadi dia tahu nih dia punya peluang sama kamu tapi dia gak ambil dari The Five of Cups kalau kamu nanya siapa saat ini dia sedang mencoba untuk moving on mencoba untuk melepaskan trauma-traumanya di masa lalu jadi dia masih punya isu page of ones aku lihat dia orang yang sangat optimis dan dia tuh orang yang cukup gampang gitu sebenarnya dibuat dibuat tertarik karena gini kalau kamu ngobrolin soal adat isti-adatnya dia kamu ngobrolin soal kulturnya dia di keluarga dia ada apa sih di kampung halamannya dia tuh kayak gimana sih kayak gitu itu dia sangat excited dan sangat gembira gitu aku ngeliat dia juga sosok orang yang karena punya sisi kekeluargaan temen-temennya atau orang yang pernah deket sama dia atau yang akan deket sama dia pasti dikenalkan sama keluarga so aku bakal lihat dari oracle card kita lihat si dia yang memang ditakdirkan hanya untuk kirim aku ngeliat dia penuh dengan keharmonisan itu datangnya dari dalam diri tapi dari lingkungan sekitar juga walaupun di keluarganya banyak perbedaan nih contohnya aku ngeliat dari beberapa dari mereka tuh di keluarganya tuh ada yang contoh ada yang menikah dengan beda agama atau beda culture beda latar belakang but it's okay gak ada masalah gitu terima perbedaan suku jadi di keluarganya macam-macam sukunya ada abundance dia orang yang cukup makmur dia punya kekayaan pertama kayaknya itu bukan hanya di dalam segi materi tapi dari segi mindset dia merasa punya banyak abundance itu juga semesta memberikan dia banyak hadiah terutama hadiah materi jadi dia tidak pusing ya soal finansial orang yang cukup fleksibel dia orang yang kuat dia orang yang kokoh dia orang yang berprinsip tapi dia orang yang fleksibel artinya mampu untuk mendengarkan mampu untuk berkompromi terutama untuk percintaan ya kalau dia berkompromi sama pasangan itu dia gak gak pikir panjang gitu yang penting semuanya demai ada trust dia orang yang mudah dipercayai banyak yang percaya banget sama dia dia juga seseorang yang bisa dibilang gampang juga untuk ngobrol lebih dalam lagi kalau dari trust sendiri ini diminta untuk trust the situation kamu sama dia diminta untuk mempercayai keadaan dari trust disini lalu ada happiness pertama ini dari segi usia jadi segi generasi tidak terlalu berbeda ya jadi dia masih nyambung kalau ngomongin soal gosip-gosip jaman sekarang sama dirimu atau ngobrolin soal musik-musik yang baru keluar dia masih nyambung sama kamu aku ngeliat dari energi happiness disini dia juga datang dari dunia pertemanan atau di lingkungan sosial jadi dia punya social circle yang gak jauh beda daripada social circle kamu dia juga orang yang loyal kalau aku liat dia juga orang-orang yang bisa diandalkan jadi temen-temennya bisa ngobrol panjang sama dia percaya banget sama dia terus kalau energi kalau kamu liat di dolphin ini positifnya itu contagious jadi menularkan energi positif dan kebahagiaan dia suka exploring dia bakalan suka ngajak kamu untuk jalan-jalan liburan terus disini ada truth dia selalu berbicara dengan jujur jadi kejujuran itu nomor satu jadi dia membangun kehubungan ini berdasarkan kejujuran but also disini juga ngumpungin soal dia tidak banyak menutupi ya dia datang dari keluarga seperti apa dia datang dari prinsip keluarga yang seperti apa i see dari dot terus ini juga ngomongin soal fondasi hubungan yang dibangun jadi dia mempercaya dirimu banget jadi luar biasa percayanya sama kamu so aku bakal lihat satu lagi dia orang yang santai santai orangnya juga gak neko-neko dia gak macem-macem dia juga orang yang bisa memberikan kamu kebebasan kamu mau ngapain aja bebas ngapain aja mau kerja-kerja kamu mau jungkir balik jungkir balik dia tuh gak masalah dia tipe orang yang tidak terlalu banyak memusingkan atau memberikan banyak alasan kenapa pasangannya dia melakukan itu gitu yang penting pasangannya dia bahagia so aku bakal lihat lagi pesan dari oracle card jadi this is love message for you dia memang kita clear kanannya untuk you attract romantic love by enjoying this moment fully kamu bakalan menarik energi cinta yang banyak saat kamu bisa menikmati keadaan dirimu saat ini enjoying the moment kamu buat momen hidup kamu kamu yang buat sendiri setiap harinya kebahagiaan itu kamu yang buat sendiri kamu belajar untuk nikmatin apa yang ada di hadapan kamu dan disitu yang ngebuat dia tertarik ada make the efforts pertama disini ada pertemanan yang sudah terjalin lama atau memang kamu akan memulai hubungan ini berdasarkan pertemanan dulu dari sini great love is worth taking the step you're got to take dan kamu pun harus punya usaha usahanya bukan untuk mendapatkan dia but untuk be better version of yourself dari yang kemarin jadi versi yang terbaik dari dirimu yang kemarin karena aku selalu nyaranin ya ke semua orang kita tuh tidak usah kompetisi sama orang lain untuk mendapatkan seseorang karena yang kita harus tunjukkan kita bisa kita mampu itu ke diri sendiri jadi kompetisinya sama diri sendiri lebih baik daripada yang kemarin so aku bakal lihat dari sini kita tambahin ciri-cirinya jadi ciri fisiknya dia seperti apa dia yang memang ditakdirkan untuk dirimu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan daripada yang tepat Dia punya tangan yang kuat Dia orang yang berstamina Dia juga rajin olahraga Luxury Dia terbiasa hidup dengan kemewahan Dia datang dari keluarga yang Sudah mengajari dia Barang-barang berendat itu kayak gimana Dan dia punya impian Untuk memiliki kehidupan yang penuh Dengan luxury Dia orang yang berambisi Heart love Memang agak sulit untuk menebak Cara dia mencintai orang seperti apa Ini tipe yang heart love Kadang-kadang kita punya momen Kamu punya momen dimana Kamu sebel sama dia Kamu sayang sama dia Let me hold you tight Dia tuh suka banget meluk Keinginan dia untuk menyentuh Secara fisik besar Magran orangnya Magran tuh dalam arti dia punya Tadi sanctuary Jadi islanya dia punya Tempat nyamannya dia sendirilah Kalau dia punya pasangan Dia tuh agak Seperti kayak gak mau gitu Sharing kamu ke orang-orang Jadi kayak kamu ngajak dia Handle sama temen-temen Di rumah aja lah gitu Atau Liburan aja lah gitu Dan disini Aku liat dia juga sosok orang Yang memang Romantis Romantis Aku liatnya juga Bakalan suka ngasih bunga Mawar Mawar merah Mawar putih Atau bunga-bunga yang lain Suit and tie Dia orang yang terbiasa Pakai kemeja Atau pakaian rapi Di pekerjaan Jadi kind eyes Matanya itu mata yang Baik Mata yang bikin lulu Culture Ini ngomongin Soal adat Isi adat yang cukup kental Simple Pemahamannya juga simple Keinginannya juga simple Rambutnya Itu Indah Text Dia bakalan suka Texting Lebih prefer texting Daripada Calling Kalau aku liat Jadi ini ada yang kebalikan Kamu lebih suka telepon Dia sukanya Nge-chat Atau sebaliknya Dia sukanya Telepon Kamu sukanya nge-chat Jadi perbedaan Seperti itu These Dia suka Menggoda Younger Kemungkinan kamu bisa Dengan sama orang Yang lebih muda Cuman gak jauh Gak terpatut jauh Atau Kamunya Lebih muda Daripada dia Wave Dia punya rambut Yang bergelombang Ini adalah Third eye Dia punya intuisi Yang bagus Kemungkinan Kamu bisa berhubungan Sama sosok Anak indigo Atau anak-anak Yang Dari kecil Punya bakat spiritual Atau supranatural Well groom Dia suka banget Untuk grooming Untuk Rapihin Rambut Dia juga suka Ke salon Atau ke barber shop Dia suka banget Untuk Memperhatikan Fasiknya Mountain Dia keras kepala Keras kepala Terus dia juga Keras kepalanya Lebih seperti Aku punya prinsip Seperti ini Itu tidak bisa Deganggugas Kayak gitu Terus Kalau dari Energy Mountain Sendiri Kebanyakan dari mereka Punya Impian Atau keinginan Untuk membangun Rumah Di dataran yang tinggi But Dari Mountain Itu juga Nunjukin Dia punya Kertetarikan Sama bumi Jadi Dia punya Keinginan Untuk Kalau misalnya Lagi down Lagi Capek Dia bakalan Mencari healing Di area-area Yang tinggi Build Badannya kokoh So aku bakalan Lihat lagi Jadi Aura Dia Aura Dia yang terpancar Seperti apa Ada Brown Grounding Stability Earth Magic Animals And Mountain Yang tadi aku bilang Ini kualidasi ya Dia suka healing Atau suka menyembuhkan diri Ke bagian gunung Atau ada Ataran tinggi Aku melihat dia juga Suka Binatang Suka Peliharaan Atau punya peliharaan Dia orang yang cukup stabil Disini Brown Aku taruh sini Sini Purple Lumination Intuition Spirituality And Transformation Indigo Jadi ini juga validasi Kalau dia punya Kemampuan spiritual Atau bakat Supernatural So Kita Bakalan lihat Dari Apa yang pengen Dia sampaikan Kita lihat Higher selfnya dia ya Yang hair selfnya dia pengen Sampaikan Yang jiwanya Ingin disampaikan Padamu Jiwanya Ingin disampaikan Padamu The Magician Ada Five of Wands Thank you Yang aku lihat Dia lagi creating Sesuatu Jadi Disini Yang Herselfnya Pengen bilang Atau yang jiwanya Pengen bilang Dia sedang Mempersiapkan Sesuatu Untuk Masa depan Untuk Kebahagiaannya Dia Dan kebahagiaan Rumah tangganya Dia di masa depan Kalau aku lihat Disini Dari Energy The Magician Yang namanya Magician itu Membuat sesuatu Creating something Atau manifestasi Saat ini Dia sedang mencoba Untuk manifestasi Belajar Untuk memvisualisasikan Kedepannya Seperti apa Eight of Pentacles Kalau melihat Dia lagi Ngelukis disini Dia lagi berusaha Untuk Memperfekkan Atau Menyempurnakan Skillnya dia Menyempurnakan Kehidupannya dia Dari Five of Wands Dia sedang mencoba Untuk Menghadapi Ketakutan dirinya sendiri Disini Ada yang Blok-blok Artinya Ngeblok Kadang-kadang Dirinya sendiri Dan pola pikir Pola pikir Di masa lalu Cuman Kalau dari Energy Five of Wands Ini sama seperti Konflik dalam diri Nah Dari Eight of Wands Sabar Sebentar lagi Kalau aku lihat Jadi Kalau misalnya Herselfnya bilang Sebentar lagi Dia bakal menyelesaikan Tugas-tugasnya Atau Apa yang harus Selesaikan Dia akan Menataki hidupannya Saat sudah Rapih Hidupannya Disitu Dia akan bergerak So Kita bakal Lihat Outcome Of the situation In In selamat menikmati ada the four of swords ada recuperation ada eight of wands speed ada queen of wands and the bottom of the deck ada the strength ini ada sesuatu hal di dalam hidup kamu yang harus sembuhkan untuk kalian yang masih di proses healing atau proses yang baru sakit atau baru sembuh atau baru keluar dari hubungan yang toxic ini sembuhkan diri dulu karena kalau dari four of swords yang namanya the outcome ini isirahat sejenak diminta untuk mengisirahatkan mental mengisirahatkan jiwamu atau fisikmu sendiri karena ini bagaikan ketapel kalau kamu lihat ketapel kan ditarik ke belakang untuk kalian yang bingung di kehidupan kok ngerasa aku jadi setback ya pernah gak sih di dalam keadaan kok hidup aku jadi kayak dimundurin gitu loh sama kayak ketapel ketapel itu harus dimundurin dulu saat kita lepas itu meluncur nah sama disini ini kayak ada kemunduran atau ada di fase untuk istirahat di fase ditahan agar nanti kamu saat udah siap meluncurnya dengan cepat nah ini ada speed jadi sebentar lagi ada queen of wands ini memang soal karisma kamu mau temuin dulu sisi gak sana kamu kedudukan kamu dulu cuman yang namanya the queen of wands kedepannya seperti apa ada sexual attraction ada kerta rekan fisiknya lebih and then dari the strength pertama ini bakal menaklukkan satu sama lain dia menaklukkan kamu kamu menaklukkan dia dan itu akan ngebangun sebuah kenyamanan dan kamu akan ada di titik atau di point dimana ke dia lagi ke dia lagi gitu jadi kalau energy the strength itu ibaratkan kayak angka 8 ya itu muternya ke dia lagi ke dia lagi kamu pergi ke luar negeri kamu punya teman-teman baru teman-teman baru kamu punya koneksi sama dia kamu kamu bekerja di bidang yang beda sama dia ada aja gitu orang-orang yang mungkin terkoneksi sama dia mungkin tidak secara langsung jadi ini tanda ya jadi ada sebuah koneksi selalu so this is your reading thank you for watching kalau misalnya kamu request silahkan komen di bawah kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa focus writing link ada di bawah nomornya ada di bawah personal reading diperuntukkan untuk dirimu khusus tidak campur-campur seperti ini jadi pakai energi kamu doang kamu tinggal bilang aja temanya mau seperti ini nanti aku buatkan kayak gini so kalau misalnya kamu suka video ini boleh like, komen, dan subscribe jangan lupa share kalau subscribe jangan lupa loncengnya di nyalain agar kamu dapat notifikasi diri aku so this is your reading bye thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati